Intro Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami, Gable Auto Oke langsung saja pada video ini, saya akan membuatkan tutorial cara melepas frame head unit pada mobil Honda Freed Tapi untuk mobil ini yang tahun 2009 Untuk tahun yang keatasnya, kemungkinan juga sama langkah-langkahnya Oke langsung saja yang perlu dilepas pertama yaitu konsol pada bagian bawah head unit ini Nah untuk melepasnya, kita perlu merilis tuas portionelnya ke ujung bawah Tapi dalam kondisi mesin mati Oke gunakan kunci kontak dahulu untuk merilis vlognya Tekan kuncinya sambil tarik tuas transmisinya Oke jika sudah, lanjut lepas panel ini Karena di dalam panel ini ada 2 buah skrup yang perlu dilepas untuk melepas frame head unitnya Oke disini saya akan menggunakan tool untuk membuka sebuah trim plastik Untuk membukanya, congkel pelan-pelan pada bagian ujung sebelah kiri atau sebelah kanan dahulu Secara pelan-pelan Jika sudah, selanjutnya Lanjut ke bagian ujung yang sebelah kanan Jika sudah, selanjutnya kita ambil panelnya Untuk selanjutnya melepas baut yang ada di dalam sini Mungkin ini tidak kelihatan ya karena gelap Nanti saya kasih fotonya saja Oke jika sudah ketemu, lepas dulu kedua skrupnya yang kiri maupun yang kanan Oke kalau sudah, kita lanjut ke proses melepas frame head unitnya Sama seperti tadi, kita menggunakan sebuah tool untuk membuka trim, door trim atau yang lainnya Untuk mencongkel frame head unit ini Yang pertama kita congkel yaitu di bagian sini Karena ada celah untuk mencongkelnya Oke kita congkel pelan-pelan sampai pengait framenya lepas Jika sudah terbuka, lanjut congkel yang bagian samping Pelan-pelan juga karena agak sedikit kuat pengait framenya Sip, pengait framenya sekarang sudah terlepas semua Tinggal kita tarik pelan-pelan frame head unitnya ke arah kita sampai terlepas dari dashboard Jangan langsung ditarik kencang karena masih ada kabel-kabel yang terhubung Nah ini yang terlihat pertama ada soket lampu hazard Oke kita lepas dulu soketnya Nah selanjutnya baru lepas semua soket maupun kabel yang menempel pada head unit Selanjutnya bisa lepas skrup head unit yang menempel di frame head unitnya Nah demikian tutorial cara melepas frame head unit untuk mobil Honda Freed Semoga bermanfaat buat teman-teman Jangan lupa dukung channel kami supaya lebih berkembang Like dan share video ini jika bermanfaat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton